Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saja iBing Project Jadi hari ini saya akan menceritakan ketidakveran dan tanda-tanda word for share ini menurut analisa saya pribadi Jadi ceritanya itu, awalnya kan saya bergabung di grupnya telegram W4S ya, untuk seperti biasa untuk menerima sinyal bad dari agen kan Yang mana mereka selalu mengerimkan sinyal setiap pukul 12 siang dan jam 6 sore atau jam 18 Kemudian tepat hari ini tanggal 18 Desember 2021 Di grup tersebut diumumkan bahwa katanya ada grup PIP Dimana di grup PIP tersebut, entah apa yang membedakan Kalau tidak salah mereka dapat 3 kali sinyal seperti itu Nah, dan syaratnya adalah top upnya harus sekian gitu kan Nah, kemudian saya bertanya di grup tersebut Kok ada grup PIP segala macem, makin aneh-aneh aja gitu gue bilang Kok dibedain gitu Apakah ini tanda-tanda, gue bilang ngomong gitu Nah, sudah gue ngomong gitu, gue di-kick tuh dari grupnya Itu kan udah gak ada nih di telegram gue Web for us kan Eh, gak ada ya Tuh, udah gak ada ya di saya Jadi, bagi saya Kalau emang mereka mau fair gak ada yang aneh-aneh tuh gak usah di-kick saya dari grup gitu kan Cukup jawab aja jelasin kenapa ada member PIP gitu loh Saya kan bukan ngerusuh Saya kan bertanya Jadi, buat kalian Ini menurut saya, ini udah tanda-tanda mulai gak bener nih gitu kan Mereka mengadakan grup PIP dengan top up harus lebih besar Artinya perusahaan udah mulai collapse kira-kira seperti itu Mereka udah gak bisa cover Untuk membayar keuntungan konsumen atau member Sehingga mereka mengadakan teknik supaya orang mau depo lebih besar lagi Dengan mengadakan istilahnya grup PIP Nah, buat kalian jangan mau nambah top up kalau udah seperti ini aplikasi ya Kalian cukup withdraw semua Mumpung masih ada kesempatan uang kalian Seperti yang akan saya lakukan hari ini Kita coba withdraw aja penarikan nih Saya coba tarik semua Oke Ini batas penarikan 0 ya Jadi, saya udah gak bisa hari ini melakukan penarikan Jadi, akan saya coba tarik nanti malam jam 12 ya Tuh kan Tarik aja udah Kalau aplikasi udah gak jelas kayak gitu Menurut saya tarik aja Jangan dipercaya Itu akal-akalan mereka Oke, itu hanya analisa saya pribadi ya Bukan menjudge Bukan gimana karena tidak ada bukti Tapi hanya menjelaskan Konologi lapangan yang terjadi Seperti itu Hati-hati, oke ya Ingat kasusnya goal Kalau udah ada agen yang mulai Aneh-aneh, gak terbuka Mending udah out aja langsung Tarik semua dana kalian Oke, barusan ternyata penarikan Walaupun jatahnya 0 Tapi ternyata berhasil diproses ya Berarti ini aplikasi udah error Yang udah ngaco Katanya limit penarikan saya hari ini 0 ya, udah habis Tapi ternyata berhasil juga Ini, lihat statusnya Penarikan dalam proses Harus ke akun 950.047 rupiah Jadi aplikasi ini mulai ngaco nih Dan bisa kita lihat disini Apa yang saya katakan tadi Ternyata memang sudah ada dampaknya Sebelumnya di aplikasi ini Kita bisa lihat Baru-baru ini Karena penghinaan reputasi perusahaan kami Oleh rekan-rekan individu Telah membawa dampak negatif Yang tidak perlu bagi perusahaan kami Dan sekarang dengan sungguh-sungguh Menyatakan bahwa perusahaan kami Legal dan adil Dari mana ada perusahaan Judi Bola Di negara kita bisa legal dan adil gitu ya Transparan dan terbuka Dan dana yang masuk ke akun Benar-benar lancar Dan tidak ada masalah abnormal gitu kan Jika anda Jika dana anda tidak tiba Harap bersabar dan tunggu Bang memproses pengiriman uang gitu Oke jadi Ini diposting sekitar tanggal 13 ya Jadi Udah ada Nggak tahu ya Entah pitnah Entah apa Entah memang Seperti yang saya alami Tidak adanya keterbukaan Dan tidak fair Memberikan kejelasan gitu kan Jadi Mereka untuk menyakinkan member itu Menulis informasi seperti ini Gitu kan Ini mengadu domba menurut saya Gitu kan Mereka juga tidak memberikan bukti Penghinaan seperti apa gitu kan Jadi menurut saya Kalau aplikasi udah mulai kayak gini Segera tinggalkan Cabut dana kalian semuanya Tarik aja jangan ragu Kayak gitu Oke Oke Pantangin aja terus channel saya Ebbing Project Untuk update Seputar informasi 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 Aplikasi Platform Untuk investasi See you Sub indo by broth3rmax